Al-Fatihah . . . . . . . ada yang berlaku, tidak sampai yang berlaku, kalau di lagu, kalau ditabui Allahumma sholim, anda segini nah, taruh tangan, ini, ini ada yang lambinnya, ini orang moco, ini tangan ini cahedan itu yang pentingnya lambinmu moco sholawatku, orang kok tanganmu yang ini-ini malah ada yang menjoget-jogetan, orang moco sholawatan, itu karena apa coba yang ada yang menjogetkan majelis sholawat, ini adalah pertentangan sholawatan Alhamdulillah ini cahedan itu ini orang moco sholawatan, itu ada yang menjogetkan ini lah, ada yang menjogetkan, ada yang menjogetkan di obang ada yang menjogetkan, wang, wang kalau kamu seperti itu, ngambarkan seperti Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Habib Shek, Habib Idin apa yang menikmati, orang yang memikirkan ini memadu saya harus ditutupi saya 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 rampung terus ditekuk-tekuk diuntel-untel di bawah mulai jokai sepeda motor saya dipentuk saya 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 kalau itu orang mutu kok halo zamannya orang ini urun tidak usah ceritai ini menjadi manusia orang mutu kalau donator saya orang ini nyumbang dan kaget mereka kalau itu saya nambahin sangkuan yang menang Biasanya, biasanya. Aku ini seramah pun di maupun ketemu bupati, wakil bupati. Aku mesti nambah. Umumnya. Umumnya. Kok nambah, Masya Allah. Mesti hajati, diijabahi Allah. Maksud-maksudnya hasil. Roto-roto. Tapi ini orang nambah. Kena masalah. Yuk, seng sampun ini ku ngoten, Pak Wakku. Kulau kan ngomong cerita mawan. Selanjutnya kan terserah Anda. Terserah. Pengen hasil maksud, apa pengen kena kasus kan terserah. Aku orang ming wakil bupati, tak. Kapolsek yang ini, biasanya. 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 Pengen ini nambah ini, biasanya. Bukan bangu. Kompol. Biasai. Biasai. Tapi ini orang. Mudun jadi brigadir. Bukti kan kalau enggak percaya. Tidak percaya. Jenengan botonusan derek-derek ini urusan sayang. Kalau enggak terima, ya silahkan tinggalkan panggung. Enggak apa-apa. Gampang. Musuh pulau ini ku gampang. Orang terima, gimana? Enggak mandap, enggak nguntur. Majulis ini enggak didatangi, Anda tetap jalan. Pejabat yang ngaji barengan warjahit ini orang kandil kupingi. Rauh sah teko. Oh, lawang kulan ini ku. Kali menteri, kali jenderal-jenderal biasa. Kulogo jeloki biasa. Apa manis dirima wakil bupati? Sek wakil. Ijin dan. Oh, nepak kapal sekus hapal. Hapal. Yus ngunungku wicang. Kami anwar jahitus ngunungku wicang. Hapal. Soalnya beliau tahu. Komandan-komandannya itu boloku kabet. Macem-macem tak geser sampai aku. Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih. West to west. Ini loh, lengkannya klambiku kedawa nih loh. Tak konek kayak gini. Wik, sedekahmu ki yoramutu. Tapi, kita itu masih lebih kuat iman daripada iman. Betul? Ibu, lebih banyak mana? Zakat mal dengan zakat mal. Lenang mal kaya enggak duit cili apa duit gede? Lekono kota amal kaya dicemplungi duit gede apa cili? Misalnya bu, arep bodoh kaya, bodoh kurang limang dino. Jenengan bereng tumbas ke lambi. Jenengan nyekal duit telung yutong. Telung yutong wai kan potong ngamur atau nyekal duit oke. Gede meh bodoh kaya lo bu. Jenengan kenyekal duit telung yutong. Dia ada tawaran, Nggak santunan yatim, Tarung gotuku ke lambi. Neneku saman milih santunan yatim apa ke lambi? Nggak, ya enggak ngakui. Simer-simer. Bu, Dilanjut beton. Iki umpoh monokotak amal. Dia saman betul duit. Satu sewu, seket tewu, rong puluh hewu. Kira-kira sing saman cemplungi ten kotak amal duitmu piro. Rong hewu. Ong si gedang ki bagus-bagus, ayu-ayu udah budek. Pilihane rumah ke, Satu sewu, seket tewu, rong puluh hewu duitmu. Singbo cemplung ke, Oh, budek tenang. Ini duitmu rong hewu, ada loro. Si jini anyar, si jini lungset. Sing buk cemplung ke, sing anyar, apa sing lungset? Makanya rupamu lungset-lungset. Ada pengamen nih loh. Bawa gitar, yang guna terasi omah ya. Permisi, lagi ngunik ke gitare. Jereng, pray. Wonton apa, budek? Wange tak kok? Aku ngerti. Wange. Kudungnya putih, wange. Mulak no, iyo! Mulak no kuhi, ibadahnya keterima. Laku ya no tanda nih, mulung ini loh bu. Lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikut. Bodoh, wimeng budoh ya. Sopo wain, tok ngerayak no. Orang dilarang kok. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Aidul Fitri. Ngu no. Gue arep bodoh, tekan saat ini, yok eno. Bentih no arep, enggak bodoh, yok eno, saya karepmu. Tapi gak semuanya layak mendapatkan Aidul Fitri. Bodoh karepmu. Melu bodoh, najan oratau poso. Melu bodoh, kena. Kayak sing muni, yok, yok. Oratau poso, yang melu bodoh. Wibadoh karu, no wong lanang, nganggau sabuk, yang orang katoan. Penting pun di sabuk, karo kato. Ya podoh pentingnya. Tapi penting kato. Nganggau kato, najan orat sabuk, niso. Nek kegeden, dipincuk. Ini nganggau sabuk, orang katoan. Yoko yoseng muni, yoyo kuimau. Nah, apa tandanya? Yang berhak mendapatkan Aidul Fitri, hanya orang-orang yang sukses menjalankan proses Ramadan. Hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani ibadah Ramadan. Tandanya apa? Tandanya syawal. Makanya bulan sesudah Ramadan disebut syawal. Itu artinya berkembang dan meningkat. Setelah menjalani proses Ramadan, bulan syawal dan seterusnya, ada peningkatan kualitas diri. Bukan peningkatan berat badan, bukan peningkatan berat badan, Bu. Soalnya ada orang-orang padan gue. Rampung Ramadan itu lo bobotnya tambah. Ada, lulus itu orangnya lelung gue mereng. Rumah sana lelung terus ketok langsing. Ya, tetap gembrot. Mulau-mulau sering gambar, Bu, sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular. Ramadan kayak bulan kepompong. Lepas Ramadan, jadi kupu-kupu. Sakderengi Ramadan. Kau si gedangki ular. Nah, punten. Sebelas bulan di luar Ramadan, wong si gedang dan sekitarnya, kata pundi le to'at karo maksyiat. Jujur kata pundi le poso karo doso. Kata pundi le ngaji karo ngerumpi. Nah, saya ngenem-nemwi semangat di deres Quran karo pacaran. Ular-uler. Wes-wes, dijawab. Ular niku simbole kewan seeng api nopo ele. Manfaat, nopo ngerusak. Ngerusak. Kok ngulir niku lho, orang ngopo-ngopo. Nempel to'at meneng wajib, wes ngerusak. Belum gitu. Rupanya elek, model elek, bentuk elek, kelakuannya elek. Orang ngopo-ngopo, meneng to'at menempel, ngerusak ular niku. Nempel, neng gane godong. Godongnya rusak, bolong-bolong, rencam-rencam. Nempel, neng kulitmu. Kulitmu yang rusak, gatal, bergodok. Nempel, neng tanduran. Rusak tandurannya, gering, bisa mati. Nempel, neng buah. Rusak buahnya, bosok. Nempel, neng untumu. Lai untuku orang. Untumu kerawak. Ular nih. Orang nyeneng ke arah, orang enggak seneng taruh ular. Halo? Mulanya leh, orang enggak seneng ane ngerusak diharani ular. Orang kena di caab, orang gelam rukun, orang kegiatan pengajian, orang dukung, malah ngerusui. Biasanya lak diharani. Oh, ular nge diso. Peribun, si gedang meriki, wanten ular nge betun. Ceng paling kata, manggainya ten RT Pinten. Nopok ular nge kalungan panitia. Lu ular niku lueselek koyongono. Gelem poso. Bagaimana poso ni ular? Berproses jadi kepompong. Nah, kepompong itu bahasa Inggrisnya nge ngentong. Diangkat derajatnya sampai gusi Allah. Dadi kupu. Asalnya leh melakukan nge remet. Berubah jadi terbang. Terbang itu simbol ketinggian derajat. Asalnya rupa nelek. Berubah jadi indah, cantik, mempesona. Asalnya ngerusak. Berubah jadi manfaati. Membantu bunga untuk berproses jadi buah. Allahumma sili ala Muhammad. Halo? Asalnya ular jadi kupu. Lambang keindahan. Malah orang jauh lagi seneng ada kalau kupu. Omah kok dilebani kupu. Seneng. Jari ini harap ada tamu. Gimana? Seneng. Loh, anak kupu melebih omah. Harap ada tamu. Itu ya anak wadun. Masih gede orang ketemu jodoh. Nah kok omah dilebani kupu. Seneng. Loh, anak. Omah dilebani kupu, anak. Itu jodohmu harap tegak. Tapi ya sabar, anak. Ketuk aja kupu ini kok ireng. Paling-paling bujumu ireng. Tapi ireng orang apa-apa, anak. Bapakmu ireng. Nyatanya ya apa. Bapakmu kuat. Ular wailu. Kayak wan sing ngelak yang ngunukui. Gelemposan itu diangkat derajatnya alih busi Allah. Jadi apa? Jadi apa? Kupu. Apa mana huang? Eh, orang sing hebat-hebat ini ku roto-roto yuk ahli tirakat. Yang sing saiki tokoh-tokoh hebat ini ku ahli tirakat. Laman orang-orang itu. Wang tuwani mbah-mbahya kayak sing ahli tirakat. Saiki putune ini, waya ini, kunom popane ini. Laman modelnya kok kaya rapercaya ngunuk tak omongi. Lanjut, betul? Nih. Ya Allah. Zaman biyan kaya rojo-rojo kaya. Senopati-senopati kaya. Lalu ada ahli topo-broto kaya. Ahli tirakat poso kaya. Tarak-broto, pujo-broto, topo-broto. Mening nocep to manteng kucu ing grono Mekekbabahan, hoa songo madep mantep Meringkang murbo wa seso. Akhirnya bisa sakti mondroguno. Orang terdastapak paluning pandelan debeng gurendo. Otot kawat balong, wasi kulit tembogo, rambutnya lingkis. Kering ngete oli, uyuwe bensin. Isingi cagak listrik. Kusangking sekti nih kaya. Presiden Republik Indonesia ini Roto-roto ahli poso. Bung Karno sekti Berapa kali Mengalami percobaan pembunuhan. Lolos. Bung Karno ini ahli topo, ahli tirakat, Ahli poso. Medeni, ditakuti dunia. Bung Karno. Kanyang Malaysia. Ini gue rambut. Halo? Amerika ini dilawan. Ahli poso, ahli tirakat. Pak Harto berkuasa 32 tahun. Ini dia orang kuat, orang hebat, orang Indonesia. Pak Harto ini ahli tirakat, ahli poso. Pak Habibie, orangnya cilik, tapi kecerdasannya diakui dunia. Bung Karno ini tinggal poso seneng kemis. Nganti tekan saiki Pak Jokowi. Ahli poso. Mula ini dulu kaya, orang kau berlemu kaya. Mikir-kih rakyat, orang kaya wakil bupati ini lemu ini. Halo? Halo? Dilanjut mana? Lalu penjenengan ini kaya pengen hebat ya kudungono. Ulah ini kula ulah. Ini kaya orang duwe sikil. Yang melakukan ngesok. Keleleran kaya sabuk. Gelemposo. Masya Allah. Dikei keistimewaan karo gusi Allah. Upase ampuh. Ulah ini kutung. Pitek ini kutung disembur. Mati. Sapi gagahnya kutung. Disembur ulah. Gelimbung. Sampaian kok umpama dicokot ulah pak. Ulah ini cili ulah hijau mengsak jendek. Cetet. Lemes sampe. Yang orang cepet oleh pertolongan. Oek. Tapi sampai dicokot pedus. Berapa apa? Paling yang mengdekok. Napa orang tentu meriki orang dicokot pedus nanti-mati. Orang ngopo kok merteteng. Waduh suratau poso. Nek ulah ini ku telung ulah nambih mangan. Nek waduh kan. Ya Allah. Nggak yemi ya panganan. Anu ngonungi. Nah pengajiannya jahmangan. Kayak waduh ya nama dia. Anu wong tua gesambat. Nuturi anak buatan sakit. Eh sembuh anak orang kena dituturi wong tua. Anak orang gelimanut ngomongan wong tua. Ya ujok kesusunya lah kayak anak. Pancennya wong tua ini randuai upas. Ini enggak sih salah paham. Ya usah aku ini arep nuturi anak kayak tak kamu upas disik. Guru mulang muridnya ke orang digatek ke. Ini orang murni kesalahannya murid. Nah mungkin gurunya ini randuai upas. Mula orang digatek ke orang muridnya. Komandan ini penting dan duai upas dan. Jadi merintah anak buah. Kamu kesana. Siap komandan. Kamu kesana. Siap komandan. Depan belakang sama-sama siap. Soalnya ada londan anak buah ini kalau dihadapan komandan ini. Siap komandan. Tapi di belakang. Murni kesalahan. Murni kesalahan. Mung ceramah di rumah. Mung sa lapangan ini. Gak gatek ke KB. Rumah sama orang yang ada upas. Murni kesalahan. Lagi yang ada upas itu di bubar. Ngopong rungok ke. Ngopong ceh. Lagi yang. Goleh upas itu orang gampang. Lagi tirakatnya pesantren suwe. Belasan tahun. Rekosok. Mula pantas yang larang itu. Ini pengen murah ya ketua RTMU kan ceramah. Kok ya larang murahnya tergantung kualitas. Kok ya. Mana lo bu. Ria doh tirakat. Gula sampe nikon prihatin. Nondonya. Sukriyo ya bodoh. Neng suargo. Amin Allahuma. Lagi latihan. Kok jam setengah gangsal. Jenengan sampun sholat asar dereng. Lu dereng. Ini wanten bagi-bagi sarung. Sarungnya cap. Makasih. Emang sarung panggir sekarang udah mendunia. Kasih. Ayo si. Tak bagi-bagi sarung si. Ayo. Mana ya. Yang di belakang Pak Geri itu apa ya. Bisa kamu. Mau mencolot. Nanti roboh Pak Geri. Nah bentar. Ayo Reni. Nggak apa-apa. Oke kamu. Satu. Mana lagi. Pokoknya kalau nggak bagus. Nah ini dua. Ini sama ini. Eh Banser. Stop dulu. Ini kau anak yang si gedang diunggah. Kayak kabih ini kau. Eh stop dulu. Mana tadi. Yang untuk-untuk tadi. Nah itu. Eh kamu sini dok. Lari loh dia. Aku minta. Pak Demik. Ayo kamu yang baju biru sini dulu. Ayo cepat nak. Anak-anak. Lelelelelele. Wes diunggah kekabih. Nanti-nanti lagi. Ya udah kamu. Udah kamu sini nak. Udah. Yang lain stop. Banser. Tolong-tolong dikondisikan. Malah bu unggah kekabih. Bangki waktu nih. Bukan nyekapin bangki. Mana mic-nya. Om operator. Tolong mic-nya om. Halo-halo. Halo. Halo-halo-halo. Anak-anak. Nanti biar waktunya cukup. Kalau ditanya sama apa. Kamu jawabnya harus. Harus kendel. Harus teges. Kalau pelungkar-pelungkar lemot. Tak suruh turun lagi. Ayo langsung kamu berdiri. Pokoknya nanti kalau lemot. Tak suruh turun lagi. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Sidki maulana fajri. Panggilannya? Sidki. Rumahnya mana? Bajangan gini rumahmu mana? Si Gedang. Oh si Gedang. RT berapa? RT 12 RW 6. Mic-nya gak usah diturun-turunin. Udah gini aja. Kamu sekolahnya kelas berapa? 6. HD apa MI? HD. Nanti kalau udah lulus. Ini aku udah hampir lulus berarti kan. Mic-nya aku nangkene terus. Gak lulus, gak lulus. Balik. Ayo kamu. Kamu. Duk. Mic-nya gini terus ya sayang ya. Gak usah gini-gini ya. Ayo. Coba. Kamu namanya siapa? Zakiya. Zakiya. Alamatnya mana? Temanggung. Temanggung. Kok jauh? Kamu kesini sama siapa? Bapak sama ibu. Sama bapak sama ibu. Naik apa nak? Naik motor. Dari Temanggung kesini? Iya. Duh berangkat dari Temanggung jam berapa? Jam 10. Jam 10 udah berangkat? Iya. Berarti kamu bales ya gak sekolah ya? Libur. Duh. Sekarang hari apa Zakiya? Hari. Di kelasan. Kok libur? Ada ujian. Oh yang ujian kelas berapa? 6. Kamu kelas berapa? 4. Oh karena ujian diliburkan. Ya udah gak apa-apa. Kamu ini tadi duduknya dimana kamu? Di sana. Di luarnya pager apa di dalamnya pager? Di dalam. Di dalam? Berarti ibumu di dalam situ? Iya. Terus bapakmu di mana? Di luar. Oh bapakmu di luar. Ibumu kok bisa masuk ke dalam? Bisa. Caranya gimana tadi? Boleh masuk kok. Oh lewat situ masuk? Iya. Bapakmu kok gak ikut masuk? Gak tahu. Ngopi itu bapakmu itu. Kamu emang bapakmu sama ibumu emang pengen datang ke sini? Iya. Datangin pengajian? Iya. Pak tahu kalau di sini ada pengajian? Tahu. Dari mana tahunya? Dari sepanduk. Oh dari sepanduk? Ada sepanduk terus pengen datang. Kok kamu pengen ikut? Karena aku yang minta. Malah kamu yang minta. Gimana kamu mintanya? Pak masuk mengkatakan warna zahir. Berarti memang yang minta kamu. Iya. Kamu pengen ketemu apa? Mulai kapan kamu pengen ketemu apa? Dulu gak pernah terus sekarang pengen lagi. Oh dulu gak pernah sekarang pengen lagi. Zakiya kamu namanya. Iya. Terus sekarang kamu mau tampil apa? Pidato. Pidato. Emang kamu bisa pidato? Bisa. Yang ngajari siapa? Ibu. Hah? Namanya siapa ibunya? Anissa. Anissa. Pidatonya judulnya apa? Menyukurin nikmat Allah. Menyukurin nikmat Allah. Bahasa Jawa apa? Bahasa Indonesia? Indonesia. Yaudah pakai bahasa Indonesia. Pidatonya nyantai ya. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih. Apa gak suka? Biasa aja. Ayo. Kamu sekarang kelas 5? 4. Nanti kalau udah lulus melanjutkan milih SMP apa MTS? Oh enggak. Bener. Kamu cita-citanya bangin jadi apa? Dokter. Dokter. Dokter apa nak? Dokter. Orang. Oh dokter orang. Ya bener sih kan ada dokter hewan wek. Dokter orang. Enggak doakan jadi dokter. Dokternya pintar ngaji. Nanti kalau yang berobat orang enggak punya gratis ya. Ya. Bener. Bener. Janji. Janji. Ayo janji. Awas nanti kalau bayar. Iya. Kalau orang kaya bayar mahal enggak apa-apa. Kalau orang enggak punya gratis ya. Ya bu dokter ya. Ya. Yuk kita dengar ceramah dari bu dokter Zakiya. Mensyukuri nikmat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim hamdan wa syukran minlah. Rabbis rahni saudari wa yasirli amri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min litani yafkahu kawli amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha ampun yang mana bila kelimpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dan bermuat jahat di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehabibahan alam, panglima islam, pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan, dan cinta kedamaian. Yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiat-tabiatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabban. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid yang saya hormati. Mana orangnya? Ndi Anwar Zahid. Ini. Hah? Ini. Ayolah saya terus. Para alim ulama yang saya hormati, dan para jamaah yang saya sayangi. Bapak Wakil Bupati sebut. Yang saya hormati, ini loh yang lemuh ini loh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati. Wakil Bupati. Terus Bapak Camat. Bapak Camat yang saya hormati. Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek yang saya hormati. Pak Kades. Pak Kades yang saya hormati. Yes. Anggota Dewan. Anggota Dewan yang saya hormati. Awas keliru anggota hewan. Anggota Dewan. Anggota Dewan yang saya hormati. Nah semua tamu undangan. Semua tamu undangan yang saya hormati. Masa lagi ganti kalau. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahumullah. Berbicara tentang kata syukur pastinya tidak lepas dari kata nikmat. Bersyukur itu seperti halnya kita mau mengucapkan terima kasih atas segala anugrah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nikmat itu sendiri adalah segala nikmat dan karuninya yang diakini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dan perhatikan ada begitu banyak nikmat dan karuninya yang dilimpahkan Allah kepada kita. Dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Yang paling kecil contohnya apa? Tau. Nikmat kecil itu apa saja contohnya? Dan nikmat besar? Gak tau. Ya wuj, gak tau lanjut. Bumpanya ini pidato ibu. Eh kok asul ini? Nah lanjut. Ayo siapa coba yang bisa menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Gak tau. Gak tau. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita ada yang tau tidak? Gak tau. Nikmat Allah pak bu. Jangankan dihitung menggunakan jari, menggunakan kalkulator saja. Tidak mungkin bisa. Bahkan jikalau seandainya pohon-pohon di atas bumi ini dijadikan pena dan seluruh air laut dijadikan tintanya, tidak akan pernah cukup untuk menghitung dan menuliskan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34. Wa ingta'uddu ni'matallahi latuh suh, artinya latuh suh, artinya jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, maka kata Allah latuh suh, latuh suh, latuh suh, latuh suh, artinya... Gak akan bisa menghitungnya. Gak lupa, ya gak apa-apa, ini tak suh, beneran lupa.